Jelang lawan Persik Kediri, sesi latihan Persija dapat sorotan Dilansir tribunwow.com, Persija Jakarta bakal menjamu Persik Kediri di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali pada Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024 malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Persija Jakarta yang baru saja dikalahkan Persik Bandung di Pekan sebelumnya tentu ingin meraih 3 poin penuh saat menghadapi Persik Kediri Klub 3 poin dari Persik Kediri tentu akan membawa Persija Jakarta lumayan aman di papan klasemen sementara Liga 1 2023 ini Pasalnya, Persija Jakarta masih terjebak di papan bawah meski sempat merangsak naik klasemen di Liga 1 2023 Dari 28 pertandingan di Liga 1 2023, Persija Jakarta hanya mampu meraih 8 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 9 kali kekalahan Buntutnya, Persija Jakarta kini lebih dekat dengan zona merah Liga 1 2023 Jack Mania memberi sorotan khusus kepada Persija Jakarta, terlebih ke sosok winger asal Jepang, yakni Rio Matsumura Sebelumnya, Rio Matsumura yang memakai nomor punggung 7 di Persija Jakarta itu sempat menjadi sorotan Seusai dinilai egois di saat tampil melawan Persib Bandung di Pekan ke-28 Liga 1 2023 lalu Alhasil, jelang melawan Persik Kediri Klub Rio Matsumura diwanti-anti Jack Mania untuk tidak egois kepada rekan-rekannya di Persija Jakarta Ondrej Kudela tidak ingin Persija Jakarta kehilangan poin saat jamu Persik Kediri di Bali Skuad Macan Kemayoran bertekad menyelesaikan 6 laga sisa itu dengan hasil yang optimal untuk memperbaiki posisi di klasemen Terakhir kali melawan Macan Putih, julukan Persik Kediri, di Kediri, Persija susah payah mengamankan 3 poin Kala itu, back Persija Jakarta Ondrej Kudela menjadi penentu kemenangan pada menit ke-96 Pemain asal Republik Ceska itu mengatakan bahwa laga melawan Persik pasti akan berjalan sangat berat Kita semua tahu terakhir kali melawan Persik adalah laga yang sulit bagi kami Mereka memiliki pemain yang hebat, jadi saya bisa katakan laga melawan Persik akan sulit, kata Kudela Kudela berujar bahwa timnya tidak ingin kembali membuang poin seperti pekan sebelumnya Kami tidak ingin kehilangan poin penuh nanti, jadi semuanya disini melakukan sesi latihan dengan sangat serius Ujar Kudela Pemain Persija Jakarta tetap berlatih dan bertanding selama bulan suci Ramadan 2024 Gelandang senior Persija Jakarta Tony Sucipto mengatakan bahwa tim oranya senang bisa kembali menjalankan ibadah yang wajib dijalani selama 1 bulan Ramadan 2024 Alhamdulillah semuanya menunaikan puasa hari pertama dengan lancar, sama seperti musim lalu, untuk sebulan ke depan kami akan melakukan latihan di malam hari Tentu sekarang semuanya sudah fokus untuk persiapan melawan Persik pada akhir pekan ini Kami memohon doa dan dukungan dari semuanya agar apa yang kami rencanakan dan persiapkan berjalan dengan lancar, kata Tony Kami memohon doa dan dukungan dari semuanya